Intro Halo apa kabar kalian semuanya Semoga dalam keadaan sehat dan selalu dilansakkan segala urusannya Kembali lagi di Gop Studio dan pastinya masih bersama Purhan disini Kali ini saya akan membawakan sebuah alur cerita dari film yang berjudul The Assignment tahun 2016 Dimana film ini berkisah tentang seorang pembunuh bayaran Yang harus mengalami sebuah operasi plastik klan dan berubah menjadi seorang wanita Lalu kemudian ia pun memulai misi pencarian sang dokter yang bertanggung jawab atas identitas barunya tersebut Untuk melakukan balas dendam Nah seperti apakah alur cerita selengkapnya? Mari kita langsung saja gogan ke pembahasannya Intro Kisah dimulai di sebuah fasilitas kejiwaan yang berlokasi di Kalifornia Kala itu dokter Galen baru saja tiba disana untuk mewawancarai dokter bedah plastik terbaik yang bernama dokter Jen Tepat 2 tahun yang lalu ada seseorang tadi kenal menghubungi kantor polisi Yang memberi tahu tentang adanya pembunuh masalah yang terjadi di klinik ilegal milik dokter Jen Disana telah ditemukan 4 mayat yang terdiri dari 3 orang pengawal pribadi Dan 1 orang asisten bedahnya bernama Arbeit Baker dengan pistol kosong di tangannya Sedangkan dokter Jen sendiri dalam kondisi tak sadarkan diri berada di atas meja operasi Dengan satu pembunuh yang bersarang di dadanya Nah dari temuan tersebut dokter Jen pun terbukti bersalah karena telah membuka praktek operasi ilegal Dan melakukan pembunuh masalah sehingga membuat dirinya harus terpaksa berada di fasilitas ini Karena dianggap mengalami gangguan jiwa Disini Jen pun tak menyangkal kalau memang benar dirinya telah membuka praktek ilegal Semenjak izin dokternya telah dicabut Namun untuk kasus pembunuh yang terjadi ia sama sekali tak ingin mengakuinya Dan bahkan pistol yang berada di tangan sang asisten bukanlah milik mereka Melainkan milik dari seorang pria yang bernama Frank Kitchen Selain itu dokter Galen pun mempertanyakan tentang kasus kematian saudara atau adik dari dokter Jen bernama Sebastian Yang sampai saat ini belum bisa terpecahkan Sebastian merupakan sosialita yang gemar bermain perempuan, bermain judi dan memiliki hutang banyak tapi tak bisa membayarnya Sehingga membuat si penghutang kesal lalu mengirim seorang pembayaran profesional yang tak lain adalah Frank Kitchen Sebuah nama pelaku yang sama lagi-lagi muncul tanpa adanya bukti menjadi aktor utama dari semua pertanyaan yang dokter Galen layangkan Sehingga ia menilai jika Frank Kitchen merupakan sosok piktif yang sengaja dokter Jen ciptakan Dan karena hal tersebutlah dokter Jen dianggap mengalami gangguan kejiwaan Nah agar mengetahui benang merahnya kita pun akan dibawa ke 22 bulan sebelumnya Untuk mengaitkan alur ceritanya dan langsung diperkenalkan kepada sosok orang yang selalu dokter Jen sebutkan Yaitu Frank Kitchen Dimana saat ini ia baru saja tiba di kota San Francisco Dan langsung menyewa satu buah kamar di sebuah pengenapan yang tampak sederhana untuk beristirahat Setelah kemudian Frank kedatangan seorang klien yang merupakan ketua mafia kelas kakak bernama Hone John Tanpa bahasa-bahasa John memberinya tugas untuk menghabisi orang Cina Yang telah mencari uangnya bernama Benny Hong Lee Bahkan saat itu John pun langsung membayar rupanya secara langsung sebesar 25 ribu dolar Dan meminta Frank untuk menunggu tentang informasi targetnya kali ini dalam waktu satu minggu ke depan Setelah John dan dua pengawalnya pergi dari tempat tersebut Frank pun mulai mempersiapkan perlengkapannya serta menghitung uangnya kembali Lalu menyimpannya di tempat aman dan tersembunyi Merasa Jenuh berada sendirian di dalam kamar Ia pun memutuskan untuk pergi ke sebuah bar untuk sekedar minum santai Kemudian adegan pun langsung memperlihatkan Frank yang tengah menggandeng seorang gadis pirang menuju kamarnya Dan pastinya otak-otak kalian pun bisa dengan mudah mendebak dengan apa yang akan selanjutnya mereka berdua lakukan di dalam Diketahui nama gadis pirang tersebut adalah Johnny Sebelum pulang meninggalkan Frank, ia pun memberikan nomor telepon miliknya Agar Frank bisa kembali menghubunginya jika ia merasa kesepian Seminggu berlalu, John pun kembali menemui Frank Namun bukan untuk memberi informasi mengenai si target Melainkan untuk membatalkan kesepakatannya bersama Frank Dengan alasan sudah menemukan pembayaran yang lain dan lebih cocok di harga Yang seketika membuat Frank merasa curiga terhadap sikap John tersebut Hingga inilah yang terjadi Kemudian adegan pun langsung memperlihatkan Frank yang kini sudah terbaring di atas meja operasi Dengan dua orang dokter bedah yang tampak sibuk melakukan pekerjaannya Dan singkatnya ia baru saja terbangun dengan seluruh tubuh sudah dibalut oleh perban Di sini ia pun begitu Soh ketika mulai menyadari jika kini fisiknya telah berubah menjadi seorang perempuan Lengkap dengan tampilan wajah, gunung kemar, dan jenis amin Namun tidak dengan nalurinya yang masih 100% laki-laki Di sana ia menemukan kotak yang berisi dua tempat obat dan sebuah alat perekam Saat itu ia pun langsung memutar rekaman tersebut Dan terdengar suara orang yang mengaku sebagai dokter yang telah melakukan operasi kepadanya Yaitu dokter Jane Jane menyampaikan kalau apa yang telah ia lakukan terhadap Frank sebagai bentuk pembalasan darinya Karena Frank telah menghabisi adiknya Sebastian Sebuah balas dendam yang sangat diluar nalar dengan dari justru Jane ingin membebaskan pribadi Atau jiwa dari Frank Kitchen yang kejam Berdarah dingin, penuh dosa, lantaran tesegan untuk menghabisi siapapun Menjadi seorang perempuan yang merupakan mahluk ciptaan Tuhan paling lembut dan anggut Jane mengakui jika saat ini Frank memiliki bentuk tubuh dan bisik perempuan dengan begitu sempurna Karena ia melakukan pekerjaannya dengan sangat detail Namun tidak dengan hormon serta naluri Frank yang masih seorang pria tulen Sehingga ia pun menyarankan agar Frank bersedia mengkonsumsi obat sesuai resep darinya Untuk menemukan hormon feminimnya Tak cukup sampai disitu Jane pun sudah mengirimkan beberapa pakaian wanita untuk Frank kenakan Memberinya pegangan uang sebesar 100 dolar untuk kebutuhan yang lain Dan telah membayar sewa kamarnya saat ini untuk 2 minggu ke depan Namun tentunya Frank tak ingin membiarkan hidupnya dia Diatur oleh orang yang tak ia kenal Sekarang Frank harus mulai belajar menerima atau berdamai dengan kondisinya saat ini Malam itu ia pun memutuskan untuk segera pergi meninggalkan tempat tersebut Dan nekat mencuri sejumlah uang yang ada di loket penginapan ini Hingga tak lama kemudian sang pemilik tempat tiba-tiba muncul dan langsung berusaha menghentikannya Tapi ternyata ini bukan masalah besar bagi Frank Bahkan pria ini pun malah menjadi sasaran empuk untuk Frank meluapkan amarahnya Setelah itu ia pun segera bergegas pergi dan langsung naik bis untuk menuju ke penginapan sebelumnya Setibanya disana Frank pun malah dibuat semakin emosi ketika melihat kondisi kamarnya sudah dalam keadaan berantakan Layaknya kapal pecah Ditambah semua perlengkapan atau senpi antaranya juga ikut raib dan hanya menyisahkan sarungnya saja Menurut sang pemilik ada beberapa orang pria yang tiba-tiba nyelonong datang kesana dan langsung menghancurkan kamarnya tersebut Lantas ia pun meminta agar Frank bertanggung jawab untuk mengganti rugi atas kekacauan yang terjadi Dan untungnya sejumlah uang yang sebelumnya Frank simpan masih ada disana dalam keadaan utuh Serta nomor telepon Johnny yang masih tersimpan di saku jaketnya Di keesokan harinya Frank pun menghubungi Johnny yang kala itu tengah bekerja sebagai seorang perawat Dan untungnya Johnny masih mengingat Frank dengan baik serta bersedia menerima ajakannya untuk kembali bertemu nanti malam sambil ngopi Lanjut di malam harinya Frank pun sudah berada di tempat kopi untuk bertemu dengan Johnny Dan tak lama kemudian Johnny pun tiba disana dengan wajah yang tampak heran melihat perubahan fisik yang dialami oleh Frank Namun untungnya ia tak masalah dengan apa yang terjadi kepada Frank karena ia merasa Frank tetap sama dengan yang dulu Disini Frank menyampaikan kalau dirinya sedang terlibat dalam sebuah kejahatan Kemudian Frank meminta agar Johnny mengizinkannya untuk ikut tinggal di rumahnya sementara waktu ini Sampai semuanya kembali baik-baik saja Yang justru Johnny pun dengan senang hati mengizinkannya dan langsung membawa Frank ke rumah saat itu juga Dan diketahui selain bekerja menjadi seorang perawat Johnny pun menjalani pekerjaan sampingan sebagai wanita open back wall Untuk mencari uang tambahan Kembali ke masa sekarang dokter Galen rupanya sudah mulai kesal Tantaran Jen terus saja mengaitkan kasus dirinya dengan kasus kematian sang adik Jika pelakunya adalah Frank Kitchen Dua kasus yang saling berhubungan dan sama-sama belum bisa dipecahkan sampai saat ini Bahkan dirinya dan FBI sudah menelusuri nama Frank Kitchen dari berbagai hal Seperti paspor, sim, pembayaran pajak, catatan kriminal, sidik jari dan lain-lain Namun tak ada satupun yang mengarah kepada orang yang bernama Frank Kitchen Sementara itu kembali ke Frank tepatnya 18 bulan sebelumnya Sambil direkam ia mengatakan jika Frank Kitchen hanyalah nama panggilan yang ia gunakan di dalam pekerjaannya Saat ini ia berniat akan mencari orang atau dokter yang telah merubahnya menjadi seperti sekarang Dan satu-satunya orang yang bisa menjawab hal tersebut yaitu Honest John Orang terakhir yang membuatnya tak sadarkan diri hingga ia terbangun dengan fisik yang sudah menjadi seorang perempuan Pertama-tama ia pun membeli beberapa senpi kepada bandar langganannya sebagai persiapan untuk memulai aksinya Kemudian meminta rekannya yang ada di Miami guna memberikan daftar siapa saja orang kepercayaan Honest John Karena rupanya Frank bukan hanya memburu Honest John saja Tapi juga sekaligus bermaksud menghancurkan kerajaan bisnis miliknya Setelah mendapat semua daftar nama anak buah kepercayaan Honest John Frank pun langsung melancarkan serangannya kepada mereka Dimana orang-orang yang prank habisi ini mempunyai perannya masing-masing dalam menjalankan bisnis haram milik Honest John Aksinya pun terus berlanjut dengan mendatangi anak buah Honest John lainnya yang merupakan seorang pria asal Rusia Ia berperan sebagai orang yang mengurus utang-butang jangka pendek Sekaligus mempunyai pekerjaan sampingan sebagai pelatih anjing yang diperuntukkan untuk ikut dalam pertarungan Kali ini Frank berpura-pura menjadi orang yang berniat membeli salah satu anjing terbaik yang ada di sana Tanpa mereka sadari jika kedatangannya akan membuat mereka lenyap untuk selama-lamanya Hingga inilah yang terjadi Dari misinya barusan Frank mendapat manusia itu seekor anjing petarung Yang ternyata penurut dan tentunya bisa menjadi teman mereka berdua saat lagi santai di rumah Menurutnya anjing merupakan salah satu makhluk paling tidak peduli kau miskin atau kaya Mereka tetap akan selalu menemani mu dalam kondisi apapun Dan kemudian malam harinya ia pun melanjutkan aksinya Untuk menghabisi kelompok geng Tiongkok sebagai orang-orang kepercayaan Honest John yang tersisa Menyerindap masuk lewat belakang ke dalam sebuah restoran tempat mereka semua menghabiskan waktunya Dan dengan cepat menyerang geng Tiongkok tersebut hingga tak menyisahkan satu orang pun Kembali ke masa sekarang saat itu sikap Jen tiba-tiba berubah dengan ingin membuat pernyataan hukum Dan sebuah pengakuan atas semua kejahatan-kejahatan dalam hidupnya demi penembusan dosa Dan singkatnya di depan hakim, pengacara serta pihak kepolisian Jen pun secara gambelang mengakui kesalahannya tentang praktek operasi ilegal yang telah lama ia jalani Namun berbeda dengan kasus masalah yang terjadi di kliniknya Rupanya Jen masih kekeh menuduh kalau pelakunya adalah Frankie Jen Di sini Jen pun jujur mengatakan kalau dia sudah melakukan operasi plastik kepada Frankie Jen Untuk merubahnya menjadi seorang perempuan dengan tujuan agar Frankie Jen mengalami penderitaan secara psikologis Dimana hal tersebut dilatar belakangi oleh rasa dendam dirinya kepada Frank lantaran telah menghabisi adiknya Sebastian Namun semua pernyataan Jen barusan rupanya belum cukup meyakinkan para saksi yang hadir di sana Dan masih menganggap jika Ava yang Jen sampaikan barusan hanyalah sebuah halusinasi Sekarang kita pun kembali lagi ke prank yang kali itu sudah berada di markas besar Honest John Dan bisa dengan mudah menghabisi para penjaga yang ada di sana Dengan kearyanya yang dikenal sebagai penembak terbaik dari jarak dekat Tanpa mendapat perlawanan sama sekali Ia pun bisa dengan entengnya tiba di ruangan kerja Honest John Yang kebetulan ada di sana dan hendak melarikan diri Lalu kemudian Frank pun langsung menyekap ketua mafia tersebut di sebuah ruangan bawah tanah Untuk mulai mengintrogasinya Di sini Frank bertanya tentang siapakah orang yang telah merubah bisiknya Dan kenapa harus dirinya Kemudian John menjawab kalau pelakunya adalah dokter yang bernama Jen Dengan alasan karena Frank telah menghabisi adik kanungnya yaitu Sebastian Namun di sini John pun juga mengatakan dengan jujur jika ia ikut mendukung dalam operasi yang dilakukan oleh Jen Lantaran John ternyata punya sedikit rasa dendam kepada Frank Karena Frank juga telah melenyapkan nyawa salah satu keluarganya Selanjutnya Frank pun meminta John agar memberi semua informasi yang ia tahu tentang sosok dokter Jen Namun saat itu John pun hanya tertawa ketus Sambil mengatakan kenapa Frank tidak tanyakan langsung saja kepada pacar ceweknya Yaitu Johnny Yang tentu saja membuat Frank menjadi terkejut Lalu John menambahkan jika pertemuan Frank dan Johnny tidaklah terjadi begitu saja Melainkan semuanya sudah diatur oleh dokter Jen Dimana Johnny ditugaskan untuk mengawasi serta melaporkan semua situasi dan kondisi yang dijalani oleh Frank Mendengar hal tersebut Frank pun hanya terdiam membisu sambil menahan rasa emosinya Yang seketika memuncak menyesakan dada Dan tanpa basa-basi ia pun langsung menghabisi John saat itu juga Setibanya di rumah Frank langsung meluapkan amarahnya kepada Johnny Lantaran selama ini ia sudah merasa dibohongi Dan sambil menahan rasa takut Lantas Johnny pun mulai menceritakan kenapa ia bisa mengenal dokter Jen Sebagai seorang wanita panggilan Johnny pun sudah sering menerima beberapa orang pria Dan salah satunya kebetulan anak kuah dari Honest John Kemudian pria itu menawarkan Johnny pekerjaan sampingan Untuk mendapatkan uang tambahan Dan Johnny pun menerimanya Lalu ia pun diperkenalkan kepada Albert yang tak lain merupakan asisten bedah dari dokter Jen Dimana tugas Johnny yaitu mencuri beberapa stok obat yang ada di rumah sakit tempatnya pekerja Serta menjualnya kepada dokter Jen Namun meskipun begitu Johnny mengaku kalau dirinya hanya beberapa kali saja bertemu dengan dokter Jen Dan lebih sering berkomunikasi dengan asistennya Albert yang merupakan seorang maniak terhadap Tidak menghibur Bahkan sekarang ia tak pernah berhubungan lagi dengan Albert Dan selalu menolak bertemu dengannya semenjak Prank tinggal bersamanya Sebelum memulai misi terakhirnya Prank pun lebih dulu menitipkan anjing miliknya ini kepada orang yang dipercaya Kemudian lanjut di malam harinya Prank mulai mempersiapkan beberapa perlengkapan tempurnya Yang mana disini ia akan menyamar sebagai Tampang hibur Singkat cerita Prank pun tiba di sebuah gedung dan langsung disambut oleh Albert Dimana saat ini Prank berperan sebagai Tampang hibur menggantikan Johnny Yang tanpa basa-basi langsung menodongkan pistolnya Hingga inilah yang terjadi Dan ya Prank pun bisa dengan mudah diamankan oleh Albert dan para pengawal Dr. Jane Karena ternyata mereka lebih dulu mengetahui Jika wanita yang ada di hadapannya ini adalah Frankie Jane Dimana saat itu Prank pun tak bisa berkutik dan langsung Sampai membuatnya tak sadarkan diri Singkat cerita Prank pun sudah mulai tersadar Tapi dengan kondisi tangan yang terikat kuat Hingga sulit untuk dilepas Lalu tak lama kemudian muncullah Dr. Jane menemui Prank disana Dan ini merupakan pertama kalinya Prank melihat sosok dokter yang telah melakukan operasi plastik Kepadanya Di sini Jane begitu kagum dengan fisik wanita yang dimiliki oleh Prank saat ini Namun meskipun begitu Jane sadar jika mahakaryanya tersebut belumlah sempurna Lantaran dia tahu jika Prank masih mempunyai jiwa laki-laki berdarah dingin Dan seperti yang kita tahu jika tujuan utama Jane adalah balas dendam Dengan membuat Prank merasa tersiksa secara psikologis Meskipun tak terlalu berhasil Maka sekarang ia pun berencana akan melakukan operasi yang lebih ekstrim laki kepadanya Saat ini juga Dan kini operasi pun sudah akan segera dimulai Tampak Albert dan tiga orang pengawal Dr. Jane sudah tiba disana Untuk kembali dan membawa Prank ke hadapan Jane Kala itu Albert pun dengan sengaja mempocorkan tentang operasi apa yang akan Prank jalani Agar membuatnya ketakutan Dimana Dr. Jane berencana akan melepaskan kedua tangan Prank dari bahu-bahunya Dan kemudian menggantinya dengan menggunakan sirip ikan Agar Prank tak bisa menggunakan sentinya untuk membunuh Mendengar hal tersebut Prank pun mencoba untuk bersikap tenang Agar dirinya tak terlihat panik Dan justru dengan genit memanfaatkan kesemukan tubuhnya tersebut Untuk menggoda para lelaki ini Dan berhasil membuat mereka melongo seolah terhipnotis Hingga tiba-tiba Dan yap dengan cepat Prank pun menyerang Sekaligus mampu menumbangkan tiga orang pengawal Dr. Jane Lalu mengajar Albert yang berhasil lolos Namun meskipun begitu Prank pun bisa dengan mudah menghabisi Albert Yang kala itu tiba-tiba mencoba menyerangnya di balik sebuah pintu Dan rupanya aksi Prank barusan langsung dilihat oleh Dr. Jane Tepat di ruangan operasinya Meskipun kala itu Jane tahu kalau saat ini Prank sudah kehabisan pelurunya Namun hal tersebut tampak belum mampu menghapus rasa takutnya Ketika harus berhadapan secara face-to-face dengan sepenuh bayaran Prank Kitchen Sehingga situasi pun kini berbalik Membuat Jane mengakui dengan jujur bahwa dirinya seorang pengecut Jika berhadapan dengan situasi hidup dan mati Bahkan dengan konyolnya ia pun menawarkan kesepakan dengan Prank Agar mereka berdua saling menghilang satu sama lain Dan melupakan semuanya tanpa ada pertemuan lagi di antara mereka Dimana saat itu Prank pun langsung menjawabnya Dengan mengeluarkan satu peluru yang selalu ia sembunyikan di bawah sepatunya Yang seketika membuat wajah Dr. Jane menjadi puja pasi Namun tentunya tak ada lagi tawar menawar bagi Prank Selain langsung mencoba Dr. Jane di bagian dadanya Tapi tanpa harus membuatnya tewas Selanjutnya ia pun segera merubah TKV-nya Dengan menyimpan senpi dan sajam di tangan Albert Serta menghapus semua sidik jarinya yang ada di tempat tersebut Lalu kemudian menghubungi kantor polisi Agar mereka segera datang menuju klinik ilegal milik Dr. Jane Nah sampai sini kita bisa menyimpulkan jika apa yang Jane sampaikan ke semua pihak mengenai Prank Kitchen memanglah benar terjadi Namun tanpa ditemukan adanya sidik jari atau bukti lain di TKV membuat dirinya dianggap tawaras Ditukung oleh kasusnya yang menjalankan praktek operasi ilegal Dengan eksperimen-eksperimennya yang di luar prosedur serta pengawasan resmi Dan film pun tamat I called the cops from a phone in the back of the bar after off to the nut house